Intro Nah kali ini saya mau bikin kelabang bumbu bakar Bagian dari kelabang yang bisa dimanfaatkan adalah daging dan minyaknya Bumbu yang digunakan sederhana saja, hanya cabai, bawang dan gula Sebelum dibumbui, gombong ini harus kita rebus menggunakan air garam Ini berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa bisa yang tersisa pada badannya Hewan yang terlihat menyeramkan dan menjijikan ini ternyata memiliki hasil jika diolah dengan benar Udah ini bu, ini begitu masak, bisanya sudah hilang, bisa langsung kita bumbui Nah begitu bumbu merata, bisa langsung kita panggang di atas barang Ini udah matang ya bu, yuk langsung coba Enak ya bu ternyata Nah tapi gombong ini bukan makanan konsumsi sehari-hari Melainkan biasa dikonsumsi untuk obat saja, jadi gak boleh banyak-banyak ya bu Nah gombong ini dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit Apa aja itu bu? Contohnya, panu Panu, bisa Bisa, sekurang Karena sekurang semua bisa ya bu? Bisa Nah jadi banyak orang yang menganggap ini berbahaya atau membahayakan Padahal kelabang atau gombong ini punya banyak sekali manfaat Ikuti jejak saya, jejak petuala Sub indo by broth3rmax